Intro Kembali panas, berseteruan sama mantan suami, Mawar Afi Mansion Jokowi Nama Mawar Afi makin santer diperbincangkan setelah sang mantan suami yang menikahi babysitter anaknya itu Belum lama ini perempuan berusia 36 tahun tersebut mengungkapkan isi percakapan dengan Stenorikardo, mantan suaminya dulu Dalam isi chatnya membahas mengenai keributan soal urusan sekolah anak-anak mereka Lantas apa alasan Mawar Afi memention Jokowi? Simak selengkapnya berikut ini Baru-baru ini Mawar Afi kembali berseteru dengan mantan suaminya Stenorikardo Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram pribadinya Dalam unggahan storynya tersebut Mawar Afi memperlihatkan isi chatnya dengan mantan suaminya tersebut Dalam isi percakapannya membahas tentang biaya sekolah untuk anak-anak mereka Namun Stenor selalu beralasan ketika diajak diskusi bersama Entah ini yang keberapa kali setiap ditanya sekolah selalu ada aja alasannya Saya ajak ngomong sekolah sejak saya belum tahu rencana pernikahannya lo Sampai sempat mikir buat pesta bisa buat sekolah anak ngegampangin Tapi nanti saya dikira iri lagi, dikira cemburu lagi, ah malas Namanya daftar sekolah anakan harus jauh-jauh hari, bukan buk-ibu Tulis Mawar Afi di story akun Instagramnya Rabu 6 Juli 2022 lalu Mawar Afi mengakui jika ia sudah berusaha untuk mempertemukan anak-anak dengan Stenorikardo Namun mantan suaminya tersebut beralasan sakit Karena kesal aktris kelahiran 26 Februari 1986 ini memberikan sidiran halus Habis liburan jadi atitya, begadang mungkin ya, ciang Tulis Mawar Afi Karena mantan suaminya selalu beralasan dan tidak menepati janjinya Kemudian Mawar Afi dengan inisiatifnya mendaftarkan anak-anaknya di sekolah pilihannya Tanpa bantuan dari Stenorikardo Akhirnya karena saya tunggu inisiatifnya gak ada sama sekali Jadi tanpa diskusi lagi Saya daftarin anak saya sekolah Mengingat kuota dan waktu yang terbatas Saya bayar lunas dan tetap saya laporan sama papanya Diganti syukur gak juga gak apa-apa Di segi saya ya resekinya anak-anak kok Tulis Mawar Afi kala itu Lagi-lagi Stenor beralasan Dalam isi bercakapannya Ia mengatakan tidak bisa bertemu Lantaran mempunyai urusan meeting yang tidak bisa ditinggalkan Masih kesal Mawar Afi pun kemudian memention Jokowi Yang ditunjukkan untuk mantan suaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habun dan ngetek bapak iya pak Pak Presiden ajak saya meeting dong pak Ed Jokowi Kerja jadi apa aja asal halal Dan berkah buat bantu-bantu bayar sekolah pak Tulis cipulan ajang pencarian bakat tersebut Ini mah logika saya aja ya Maaf kalau salah Misal tadi ada meeting di hari A Terus batal dan depending sampai hari B Harusnya hari A bisa diajak anak jalan Kan meetingnya jadi hari B Gitu bukan sih Maaf kalau salah Sambung mawar Afi lagi